Sahabat Inovasi Tani, ini dapat kita melihat airnya di luar target, kelebihan air. Ini akibat penguapan daripada sungai yang ada di belakang saya. Sahabat melihat sendiri, airnya meluap sampai ke jalan. Ini memang faktor alam yang tidak bisa kita hindari. Kalau memang sungai ini tidak dilakukan normalisasi, akan terjadi lebih banyak bakal panin. Bisa sahabat melihat sendiri bagaimana kondisi air yang naik yang sangat tinggi. Ini kemungkinan tidak lama akan meluap, akan melintasi jalan. Oke, terima kasih sahabat ya. Doaikan kami selalu di sini supaya bisa panen dan harapan kami tersampaikan. Airnya meluap, bisa sahabat melihat sendiri, ini sungai ini sebenarnya sungai pembuangan atau aliran yang digunakan untuk pembuangan air yang lebih. Namun, kepadar Allah, untuk kali ini sudah meluap langsung ke badi-badi masyarakat. Bila seandainya, sebelah sini airnya melintasi jalan, maka sawah-sawah yang sebelah kanan secara otomatis tidak akan bisa panen. Ini kondisi yang sangat kita takutkan, biasanya kalau dulu ini terjadi dalam 5 tahun sekali. Tapi kalau sekarang sudah hampir setiap saat terjadi, ini akibat pendanggalan daripada pembuangan, aliran pembuangan atau saluran pembuangan atau sungai yang digunakan untuk membuang air. Ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan atau hal yang tidak ingin dipikirkan oleh para-para petani kita. Semoga saja sahabat-sahabat tadi kita, walaupun terjadi kebanjiran akibat luapan, dapat bersabar selalu dan tawah. Semoga kecobaan ini menjadi mereka lebih kuat. Dan semoga di balik semua musibah ini, telah memberikan yang terbaik buat kalian. Terima kasih.